assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat irhas kalian jumpa lagi kita di channel yang keren di depan saya ada ustadz selamat sugianto jadi ustadz selamat assalamualaikum dulu ustadz waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh oke kita sudah kita ngobrol 2-3 jam yang lalu sebenarnya ya kan tapi begitu ustadz mau pulang saya bilang nanti-nanti pulang dulu kita protest dulu ustadz selamat welcome to jakarta ya alhamdulillah sehari-hari ustadz di surabaya kan iya oke banyak kesempatan surabaya jadi sobat irhas kalian ustadz selamat inilah yang kadang-kadang meminta saya suruh merilai diskusi-diskusi yang dilakukan PKAD PKAD itu pusat kajian dan analisis data dan diskusinya ngeri-ngeri sudap semua antara lain soal khilafah tapi tadi halifah ya apa setiap manusia adalah khilafah di muka bumi ini ya tapi engkau khilafah dari khilafah nah ini kalau beliau ini bilang sering bilang khilafah ya semua orang punya versi tentang khilafah termasuk juga apa ustadz felix yau tapi tad sebelum ini rasanya saya perlu juga komentari sedikit tapi belum ada komentar dari sobat irhas biar begini ini ada berita yang menurut saya ini fitnah ya kan fitnah terhadap saya dan biasalah di kelompok-kelompok yang begituan ya kan singgung refliharun ekatitik dua ekatik ekokun tadi rizal afib dibayar untuk berbohong nah kemudian disini dikatakan pegiat media sosial ekokun tadi atau eka menyinggung pakar hukum tata negara refliharun soal pelaku penculikan belasan bocah yaitu rizal afib yang mengaku sebagai mantan napiter napiter itu bukan satelit ya bukan apa apa planet napiter itu napi teroris di yupiter kalau gitu ya ekokun tadi pun lewat tweetannya di twitter minggu 15 Mei 2022 menyebut bahwa kabarnya rizal afib dibayar untuk berbohong agar mengaku sebagai mantan napiter di podcast refliharun jadi sebagai orang yang paham betul tentang jurnalistik ini enak sekali dia menggunakan bahasa kabarnya padahal kalau kita bicara kabarnya itu ya harus jelas dari siapa kabarnya gak mungkin kan dari angin anda tahu kabarnya itu dari mana dari tulisan dari orang atau apa it's okay menurut eka rizal afib dibayar untuk berbohong dengan tujuan membela kasus terdakwa terorisme yaitu munarman berarti menurut ekokun tadi iya kan iya pun menyebut hal itu berdasarkan arahan dari refliharun dan terdakwa kasus ujaran kebencian habib bahar smid ya luar biasa waduh kabarnya kabarnya lagi rizal afib dibayar 7 juta untuk berbohong ngaku mantan napiter di podcastnya refliharun lagi-lagi pakai kabarnya ini kan pakai semantik kita paham yang begini-begini tujuannya membela munarman atas arahan bahar bin smid dan refli ujar ekokun tadi nah sobat erah sekalian kalau saya yang begini-begini rasanya gak level tuh apa mengelayani yang beginian ya kan sobat erah sekalian saya hanya tantang aja sobat erah ya sobat erah mau percaya saya refliharun atau mau percaya ekokun tadi itu saja silahkan komentar disini percaya refliharun atau percaya ekokun tadi itu tadi ya oke nah mudah-mudahan yang lain komentar ya begitu saja sorry tadi saya agak tambahan sedikit karena ini perlu diklarifikasi kalau enggak fitnah kan kemana-mana ya kan walaupun sebenarnya saya punya kesempatan juga untuk memperkarakan ini karena dia telah memfitnah cuma dia menggunakan kabarnya kata-kata kabarnya itu luar biasa kenapa gak kata dia aja kalau pakai kabarnya ya kan oke percaya refliharun satu M persen orang waris akan percaya RH it's okay makasih banyak ya saya hanya tantang begitu saja mau percaya refliharun atau ekokun tadi ustad saya ini terus terang saja kalau merilai PKAD atas permintaan ustad saya merilai itu karena teman kan begitu tapi saya ngeri-ngeri sedap tiap diskusi PKAD ada khilafahnya kenapa sih ya kan apa yang dalam ada dalam benak ustad itu khilafah itu apa apakah ini barang yang barang yang harus ditakuti atau barang yang sebenarnya percakapan biasanya silakan khilafah itu adalah sebuah istilah atau nomor klatur yang memiliki definisi yang khas sebagaimana yang menjadi perbincangan diantara para pakar fikih islam atau fukuh haq di dalam di dalam pembahasan mengenai khasana fikih islam kalau nomor klatur pembahasan fikih islam itu hal yang biasa sebetulnya hal yang umum tetapi memang persoalannya sekarang belum terbiasa menjadi sebuah pembicaraan di masyarakat itu karena memang yang pertama kalau saya melihat ya bang ya kalau saya melihat itu ya masyarakat masih belum di edukasi secara masif mengenai istilah ini istilah khilafah sebagai sebuah istilah yang menjadi bagian tidak terbisa dalam khasana fikih islam itu yang kedua kalau saya melihat memang ada upaya secara sistematis bahwa khilafah ini dikerangkakan ke dalam bingkai khilafah hubobia kalau kita mengenal istilah islamophobia jangan lupa sebetulnya substansi diantara islamophobia itu adalah jihadophobia dan khilafahophobia sebetulnya jadi ini satu hal yang menjadi satu substansi yang tidak terpisah dengan islamophobia fobia itu bukan ini ya bukan apa dengan COD itu bukan itu beda lagi ya oke silahkan kalau kita baca literatur literatur juga saya belum membaca secara detail tapi juga ada buku-buku mengenai bagaimana sebetulnya islamophobia industri misalnya begitu kalau kita bicara masalah islamophobia itu sendiri nah ini yang menjadi sebuah menurut saya sebuah kendala kendala nilai-nilai yang berkembang di masyarakat sehingga istilah khilafah itu menjadi sebuah istilah yang didekati bukan dengan penuh apa keterbukaan tetapi ada semacam resistensi lah bang begitu ada semacam resistensi dan ini justru tantangan sebetulnya bagaimana membicarakan khilafah itu sebagai satu yang jama sebagai sesuatu yang umum bukan sesuatu yang menakutkan itu saja sih poinnya sebetulnya oke tapi kan paling gampang adalah dalam apa kondisi saat ini bicara tentang khilafah itu bicara tentang sesuatu yang menakutkan dan itu pernah diamplifikasi misalnya staf khusus presiden dulu kan wah hati-hati loh ini waktu dia debat sama Roky Gerung ini anu loh dia anu loh khilafah loh Islam kita demokrasi kita bisa hancur dan lain sebagainya nah kan memang ada kekhawatiran dan ketakutan itu loh Ustadz ya kalau saya melihat itu sebetulnya khilafah yang dibawa kepada kerangka khilafumfobia dalam kerangka Islamofobia itu sebetulnya adalah penggambaran yang definisi faktual mengenai khilafah itu dianalokan atau direferensikan kepada apa yang disebut dengan da'is sebetulnya da'ulah islamia isis islamik suria ira state negara ira suria islam dulu kita mengenal itu kemudian belakangan dikenal sebagai sebuah da'is ini sebuah istilah sebenarnya gak populer tetapi diperkenalkan sebagai sebuah istilah terutama oleh BNPT pada nasional penanggulangan terorisme sebagai istilah yang untuk menggambarkan gambaran mengenai khilafah itu sehingga kemudian ketika khilafah itu menyeramkan dekat dengan teroris dekat dengan bunuh-membunuh bantai-membantai kemudian akan menghilangkan negara membubarkan NKRI kira-kira begitu kira-kira begitu definisi faktual itu mau tidak mau mempengaruhi benak masyarakat sehingga gambaran khilafah ideal sebetulnya itu akhirnya tidak tergambar begitu karena apa definisinya dibawa kepada definisi faktual mengenai keberadaan entitas ini yang disebut dengan ISIS atau DAIS padahal sebetulnya tidak seperti itu nah tidak seperti itu seperti apa hati-hati kalau ngomong sama Replyar tidak seperti itu seperti apa khilafah itu sendiri sebetulnya kan sebuah nomongkratur yang yang dulu pernah menjadi sebuah pembicaraan dan ini sebetulnya adalah bagian dari khasana pemikiran yang berkembang diantara para ulama sebetulnya khilafah itu nah diantara para ulama memang jarang memahaminya sebagai sebuah sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan kalau dibilang kalau dibilang mungkin yang menyebut itu secara spesifik dan mendalam mengenai bahwa khilafah itu sebagai sebuah sistem ketatanegaraan atau sistem politik itu adalah sehtak Yudin Anab Ani sebetulnya sebuah ulama yang dia berada pada masa transisi kejauh kejatuhan Turki Osmani sebagai sebuah fakta empiris historis keberadaan fakta apa model sistem pemerintahan Islam lalu kemudian Syekh Takwuddin Ahlani itu mencoba mengkasih siapa namanya Syekh? Takyuddin Anabhani oh Takyuddin Anabhani oh Anabhani bukan Yazid Takyuddin bukan Yazid Takyuddin itu di depan saya namanya Yazid Takyuddin oke ya nah itu yang sebetulnya kalau kita lihat di jurnal itu ya di Google Solar itu sebetulnya banyak itu istilah itu terlihat gitu dalam sebuah karya-karya mengenai nomongklatur khilafah itu sendiri misalnya salah satunya saya pernah baca tulisan di dalam jurnal itu misalnya politik monetar di dalam sistem khilafah atau law making proses dalam sistem khilafah saya sendiri mau menulis sebuah tesis judulnya adalah perbandingan law making proses di dalam sistem demokrasi dengan di dalam sistem khilafah gitu tantangan menulis tesis itu sebetulnya adalah ingin menggambarkan dengan asumsi bahwa memang berbeda karakter law making proses di dalam sistem demokrasi dengan sistem khilafah itu saja sebetulnya bang keinginan untuk terus bisa menyampaikan seperti apa gambaran khilafah ya tapi kalau misalnya dikaitkan dengan konteks Indonesia ustaz apakah pengusung ide ini akhirnya memang akan meniadakan negara itu kan yang dikhawatirkan NKRI bubar diganti dengan khilafah biar khilaf-khilaf begini tidak menjadi fah jadi kan harus dibedakan menurut saya bang pembahasan itu sebagai sebuah kajian keilmuan dengan sebagai sebuah strategi politikan begitu atau katakanlah sebagai sebuah keinginan untuk melakukan perubahan negara secara faktual mengenai fakta perubahan negara itu kan hanya bisa dilakukan negara yang mempunyai negara artinya kalau kita bicara masalah perubahan politik di dalam rangka untuk merubah negara itu hanya bisa dilakukan yang mempunyai kekuasaan tergantung good will dan political will para pengambil kebijakan ya tapi yang dikhawatirkan orang kan adalah movement gerakan dan akhirnya gerakan tersebut gerakan yang menggunakan kekuatan baik kekuatan massa maupun kekuatan senjata untuk take over ke pemerintahan kekuasaan kan itu yang sebenarnya sejarah mengenai misalnya bergantinya haluan sebuah negara misalnya Iran dari rezim Shah Iran kemudian muncul Khomeini misalnya sebagai pemimpin harismatis kan ada revolusi Boswick di Rusia misalnya itu yang dikhawatirkan orang kan sesungguhnya itu apakah itu sekedar wacana untuk melihat Islam sebagai nilai ataukah itu hilafat itu sebenarnya sebuah gerakan gerakan politik kalau kita bicara masalah perubahan negara kan kita melihat secara fakta historis ya negara ini kan perubahan itu terjadi secara 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 kalau kita perhatikan secara itu kan hal yang niscaya begitu loh dulu bagaimana sebenarnya dinamika perubahan itu terjadi sesuai dengan aspirasi yang berkembang dan aspirasi yang tentu diartikulasi oleh elit-elit politik atau elit-elit kekuasaan tergantung seperti apa kesepakatan nanti yang akan dibuat tetapi yang terpenting sebetulnya adalah bagaimana akhirnya masyarakat atau rakyat itu memiliki kesadaran yang sama itu saja sebetulnya sehingga nilai-nilai itu akan bisa diterima yang tadinya wacana sebagai bagian dari keyakinan sebagaimana ketika seorang muslim meyakini Islam dan berusaha untuk menjalankan kemuslimannya itu dengan Islam dan Islam saya kira kita yakini semuanya adalah sebuah nilai sistem kehidupan yang melingkupi berbagai persoalan kehidupan atau kalau salah seorang pakar yang ada di Surabaya itu menggambarkan Islam itu adalah urusan A sampai Z yang berkaitan dengan sistem yang mengatur persoalan individu persoalan keluarga persoalan kelompok maupun persoalan kebangsaan persoalan umat persoalan manusia ini semuanya nah karena itulah kemudian maka kita memahami bahwa Islam yang kesatuan utuh itu membuat ketentuan semuanya khilafah itu hanya bagian dari satu nilai-nilai yang diatur di dalam Islam dalam konteks pengaturan negara sebetulnya oke jadi khilafah itu sama saja hukum tata negara Islam ya betul oke betul kira-kira seperti itu hanya memang persoalannya itu tidak populer dibicarakan sebagai sebuah fakta hukum tata negara itu yang sekarang menjadi kendala psikologis masyarakat sehingga kemudian resisten ditambah lagi upaya untuk membuat semacam khilafahofobia sebagai derivat dari Islamophobia karena kalau kita perhatikan sebenarnya substansi dari Islamophobia itu adalah jihad dan khilafah sebagai sebuah inti dari ajaran Islam oke sebetulnya tambah ribet ya karena yang kita pahami kan orang mengartikan khilafah beda-beda kalau Ustadz Felik misalnya mengartikan khilafah itu ya dia memang tidak ada istilah khilafah dalam Al-Quran tapi khilafah itu padanya khilafah dan setiap kamu adalah khilafah makanya ada lagu saya setiap setiap manusia adalah halifah di muka bumi ini tapi engkau halifah dari halifah jadi halifah di sini pemimpin ya kan bahwa setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya kalau khilafah itu pemimpin maka kepemimpinan itu jadi kalau khilafah itu pemimpin sistemnya khilafah oke pusing saya jadi kan gambarannya sepertinya begini tidak se tidak seradikal tidak se ekstrim tidak semenakutkan apa yang sering dibicarakan kira-kira begitu karena begini sebetulnya kalau kita bicara dan sepakat bahwa khilafah itu adalah sebuah sistem kepemimpinan pelakunannya namanya khalifah di dalam Islam itu kan nilai-nilai mengatur tentang kepemimpinan itu kan leveling-leveling di tingkat diri sendiri itu kita juga harus menegakkan khilafah pada diri sendiri sebagai seorang khalifah kita punya tanggung jawab untuk mempertanggung jawaban amal kita sendiri karena nanti kita ini dimintai pertanggung jawaban oleh Allah atas apa yang kita lakukan di level keluarga kita sebagai seorang laki-laki arjah lukawamunan dan nisah seorang laki-laki itu adalah pemimpin bagi para perempuan artinya dia bertanggung jawab sebagai seorang bapak terhadap anaknya sebagai suami terhadap istrinya sehingga dia terus harus punya tanggung jawab dia punya tanggung jawab untuk memimpin keluarganya menjadi keluarga di dalam kelompoknya di dalam kelompoknya dia juga harus bertanggung jawab terhadap nasib kelompoknya anggota kelompoknya untuk merealisasikan kemaslatan kelompoknya termasuk ketua RT ketua RW tapi kalau ketua RT juga susah cari hidup ya susah juga dia nantinya terus kemudian di level negara maka sebetulnya disitu esensi khilafah sebagai sebuah sistem dengan sebuah khalifah seorang khalifah yang memimpin sistem itu harus bertanggung jawab kalau misalnya khalifah atau khilafah artinya kan yang ustad tekan itu adalah khilafah atau kepemimpinan dalam level negara artinya tetap mengakui negara bukan dalam level mondial kalau mondial nanti ada lagi Imam Mahdi jangan-jangan kalau kepemimpinan dalam level negara kan orang tanya gimana cara memilihnya kalau kita kan dengan sistem demokrasi seperti ini demokrasi konstitusional undang-undang dasar part 5 pemilihannya melalui pemilihan presiden secara langsung nah kalau misalnya khilafah itu ada patternnya gak ada satu stream itu loh cara memilih dalam sistem khilafah satu saja atau sebenarnya banyak model juga ya kita bicara soal memilih itu kan sebetulnya persoalan teknis kan sekalipun itu juga menjadi satu bagian yang penting yang tidak terpisah dalam pembahasan mengenai bagaimana sebetulnya memimpin memilih seorang khilafah itu tapi yang penting dipahami itu adalah bahwa ini fondasinya adalah ketaatan sebetulnya ketaatan kepada kepemimpinan terhadap manusia di dalam konteks memilih khilafah itu adalah dalam rangka untuk mewujudkan ketaatan kepada Allah sesuai dengan yang diperintahkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah sehingga mekanisme memilih khilafah itu adalah mekanisme untuk menunjuk seseorang dalam rangka untuk dia bisa menjalankan syariat gitu loh dan itu tidak satu model atau bisa bermodel-model ya modelnya nanti akan di semacam bayi ad begitu loh bayi ad ditunjuk dengan satu kesadaran karena ini akad kepemimpinan kan akad kepemimpinan itu kan loh kalau di dalam pemahaman Islam itu kan seperti memberi amanah memberi amanah itu berat yang begitu jadi lalu yang memberikan amanah rakyat yang begitu umat memberikan amanah kepada seseorang yang ditunjuk untuk bisa menjalankan syariat berarti kurang lebih sama aja dengan sistem demokrasi kan kira-kira secara tehnis begitu oke oke itu kita jangan terlalu masuk terlalu dalam lagi nanti refriharun pusing ya kan ustaz selamat mulai pusing juga nanti nanti coba kita bacakan beberapa komentar disini ya jadi intinya barangkali ustaz ingin mengatakan udahlah jangan alergi ngomong hilafah itu sebetulnya poin poin saya poinnya ya mari kita diskusikan secara baik hilafah itu apa dan lain sebagainya toh hilafah itu sebenarnya sama dengan halifah ya artinya halifah pemimpin hilafah kepemimpinannya atau sistemnya mulai dari level personal sampai level negara itu pendapat saya kalau pendapat priori sendiri gimana ya saya tidak punya pendapat karena saya kan sekarang ini kan sedang menanyai orang karena saya biasanya juga mau cari abang tapi begini kalau saya tidak mau menjawab karena I'm not the expert saya tidak ahli dalam bidang ini jadi saya khawatir kalau saya menjawab nanti jawaban saya itu bukan jawaban orang yang berilmu makanya saya hanya mau bertanya karena yang saya pahami adalah tentang konstitusional law tentang hukum konstitusi kira-kira gitu ya ustaz ya boleh ya soalnya jawaban saya itu nanti bisa harus dipertanggung jawabkan begitu di debat orang dengan dali-dali saya kelolop oke saya cuma kita bacakan sedikit ya dari Aris Susanti sehat selalu Bang Refli dan ustaz selamat ya terima kasih ya kemudian Anton Gray luar biasa Anton tapi bermainnya di Gray Area dia ya salam 0% Bang Refli undang-dang Bang Ahmad Khosinuddin nah ini mengusung khilafah juga tapi sekali lagi ya sistem kepemimpinan dalam Islam ya tadi ya khilafah itu ya dan maksudnya kalau Anda kalau Anda alergi dengan kata-kata itu ya Anda tidak bukan seperti orang Islam jadinya Dewa Putu Adi ya kan padahal podcast ini hanya edukasi kenapa dibilang podcast sakit hatilah kadrunlah khilafah dibilang mimpilah lucu hahaha ini ustaz dewa ini ustaz dewa Putu Adi terima kasih ustaz berarti belum tidur tumen-tumennya dia komentar ya Edi S. Fahrudin khilafah adalah bagian dari ajaran Islam harus dibuka ruang untuk diskusi bukan persekusi persekusi itu alat itu yang berbunyi-bunyi itu perkusi persekusi itu adalah apa istilahnya kalau dalam bahasa yang lain persekusi itu apa ya alat untuk pelecehan apa istilahnya pokoknya di persekusi kadang-kadang kita kita bingung susah dari padanannya oke ini sudah masuk musuh Islam berusaha mendegradasi kemuliaan Islam yang aku muslim melelah jangan terbawa arus mereka oke ini nasihat ya ustaz ya kemudian kalian takut dengan istilah khilafah namun dijelaskan maknanya kalian kepanasan macam cacing kremi ini biasa ustaz jadi ustaz yang namanya Refri Arun Channel ini selain wadah aspirasi juga wadah berdebat diantara mereka sendiri kadang-kadang saya bacakan saja bagus bagus oke ada bilang juga rapli kadrun kok dipercaya oke tapi memang ada Taufiq Rahman namanya saya gak yakin nama asli siapa lagi pokoknya intinya kerjanya ngatain saya aja gak apa-apa dan yang lainnya bicara soal percaya kan tadi saya tantang percaya saya atau ekokun tadi karena ngomongnya di Refri Harun Channel ya pasti percaya saya jangan-jangan kalau di ekokun tadi channel percaya ekokun tadi tapi oke lah ya pokoknya saya tantang kepada halayak percaya saya atau percaya ekokun tadi ada poin jadi tegas jelas poinnya itu aja ngapain saya jelaskan macam-macam dan gak ada gunanya juga lapor-melapor mengadu-mengadu ini menarik nih tadi ya perlu juga nih Ustadz komentari jika menginginkan masyarakat memiliki kesadaran terhadap istilah-istilah seperti istilah khilafah maka langkah pertama masukkan dulu istilah itu ke dalam kosa kata bahasa Indonesia dan rumuskan dalam KBBI coba kita tes ya arti khilafah coba dalam KBBI arti khilafah dalam KBBI KBBI oke tuh coba lihat nah ini maksud arti khilafah dalam kamus besar arti khilafah di KBBI adalah wakil dalam kurung pengganti Nabi Muhammad s.a.w. setelah Nabi wafat dalam urusan negara dan agama yang melaksanakan dan seterusnya oke coba kita kita buka lagi yang oh begitu jadi oh ini khilafah bukan khilafah sorry-sorry ini ada ini yang saya terbacanya bukan khilafah tapi khilafah ada gak khilafah ya rupanya dia langsung otomatis menjadi khilafah khilafah gitu oke ini ya khilafah tapi kalau wikipedia ini ini arti arti kata khilafah khilafah lagi oke rupanya dalam KBBI selalu merifernya bukan lagi khilafah ya tapi khilafah ini khilafah semua gak ada khilafah jadi wajar saja kalau kalau dia adanya bukan di KBBI tapi di wikipedia ya kalau wikipedia itu biasanya definisi yang sudah dimuatin kan wikipedia kan bisa partisipatif oke kita bacakan khilafah bahasa Arab Al-khilafah didefinisikan sebagai sebuah sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum islam dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia orang yang mempunyai disebut khalifah dapat juga disebut imam atau amirul mu'minin misalnya ketika khalifahnya adalah Abu Bakar as-siddiq beliau dikenal dengan sebutan khalifah tu ar-rasulillah penggantinya nabi muhammad ketika khalifah umar bin khattab beliau disebut amirul mu'minin pemimpinnya orang beriman dan ketika khalifah ali bin abitoli beliau disebut imam ali memang beda-beda ya ini kalau kita sholat tarawih ya khalifah tu ar-rasulillah ya assalamualaikum oke ini definisi yang merujuk pada kepemimpinan islam dalam level mondial dunia tidak salah kemudian orang kemudian khawatir ini definisinya wikipedia merujuk kepada definisi yang mondial yaitu sistem kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menerapkan hukum-hukum islam dan mengemban dakwah islam ke seluruh penjuru dunia coba bisa dijawab saat ini iya artinya kan begini sebetulnya kan dakwah islam itu sendiri kan substansi dakwah itu kan memberikan pencerahan ya memberikan pencerdasan tentang sebuah kepemimpinan yang berlaku secara global di tingkat dunia sebagaimana misalnya secara faktual sekarang sekalipun misalnya nation state Amerika Serikat ya sebagai sebuah negara yang existing sekarang ini tetapi kan kalau kita melihat secara faktual yang namanya Amerika Serikat sebagai sebuah nation state itu kan nation state tetapi rasa global kan begitu atau mereka sendiri kan juga apa punya idealisme menjadikan nation state Amerika itu sebagai sebuah global state kan begitu nah kalau kita melihat fakta sejarah dulu bagaimana sebetulnya kepemimpinan kekuasaan yang dilakukan Rasulullah s.a.w. sehingga membentang kekuasaannya hingga dua per tiga dunia itu ada fakta fakta empiris historis yang menunjukkan bahwa dulu kekuasaan Islam itu menaungi kehidupan manusia hingga memunculkan peradaban yang kemudian diakui oleh historian itu para sejarawan-sejarawan itu kemuliaannya baik orang muslim maupun orang kafir kan begitu sehingga kemudian nilai-nilai kehidupan itu benar-benar kehidupan yang cerah kehidupan yang penuh dengan keadaban kehidupan yang penuh dengan kemuliaan yang penuh dengan penghargaan kepada harkat dan martabat manusia tetapi sekarang sesuatu yang dulu secara empiris historis itu pernah terrealisasi ketika itu kemudian apa kaum muslimin itu ada yang meyakini ini nanti akan muncul lagi sebagaimana dulu fakta empiris historis lalu muncul ketakutan-ketakutan padahal itu sebuah fakta empiris historis dulu yang pernah terjadi hingga kemudian juga termasuk di Nusantara bagaimana kaitan antara kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Nusantara punya keterkaitan juga dengan kekuasaan Islam existing waktu dulu ketika kekuasaan Islam itu menggelayuti mendominasi kehidupan dunia itu yang sebetulnya menjadi satu persoalan yang harusnya dijadikan bahan pencerahan kepada masyarakat tentang sebuah kenisayaan adanya sebuah perubahan itu gitu Bang memang begini sobat memang tidak mudah yang ngomong tentang khilafah karena kita ngomong tentang sesuatu yang sudah berlangsung selama berabad-abad sementara nation state yang namanya Indonesia ini baru berlangsung 70-an tahun saja sehingga pastilah kalau perspektifnya perspektif hari ini akan muncul yang namanya misunderstanding tetapi kalau kita melihat bagaimana sejarah dunia hilas balik dan memang begitulah jadi di dunia ini ada sejarah Romawi ada sejarah Persia ada sejarah Bani Umayyah ada sejarah tapi ada juga sejarah Holafur Rasidin jadi khilafah itu adalah sistem kepemimpinan dalam Islam dan hidup dalam sejarah ya kan cuma dia bisa melingkupi satu nation state dua nation state atau wilayah yang lebih luas lagi kira-kira gitu jadi dia belum tentu menghilangkan negara begitu tadi soalnya orang ini takut nanti hilafah-hilafah begini hilang NKRI katanya itu berarti ngomong saya saya mewakili ke kegelisan publik saja oke kalian takut dengan istilah hilafah namun dijelaskan mana ini sudah balik lagi ustad saya tidak boleh lama-lama juga menahan ustad sudah pesan taksi mau pulang si Allah tadi ada acara terakhir tadi acara halal lebih halal dengan para tokoh dan ulama sayang-sayang tidak bisa datang karena semalam saya bukan begadang mengagi mempagi baru tidur setelah subuh itu dalam rangka apa berapa orang yang datang tadi sekitar 150-an orang banyak sekali siapa saja tokoh-tokoh yang datang misalnya kita kenal yang kenal di publik Kihaji Tuh Bagus Abdul Rahman Manwar ketua FPI FPI persaudaraan Islam sekarang kemudian ada Kihaji Badruddin Subhi dari Kun Hitok Ulama Dulu KKNU dan begitu kemudian Kihaji Toha Kholili dari Bangkalan beliau cucu dari Mbah Kholil Bangkalan Masur kemudian Dr. Ahmad Yani juga terus kemudian Dr. Marwan Badubara Dr. Abdul Khair Ramadhan Dr. Muhammad Taufik Profesor Suteki Bang Asari Osman Medan juga hadir disitu kemudian ada lagi Bang Ahmad Midan juga disitu terus kemudian ada siapa lagi itu tadi siapa Profahmi intinya adalah apa cendikian muslim ya ulama toko atau cendikian muslim kita jadikan momentum sawal ini sebagai silaturahmi pemikiran silaturahmi untuk bisa membangun persepsi seperti apa sebetulnya menyikapi persoalan yang sekarang ini persoalan apa persoalan bangsa oh persoalan bangsa bukan persoalan hilafah persoalan ubat gitu oke saya kira ini penting Bang untuk bisa terus silaturahmi dan saya kira forum-forum seperti ini tidak selesai di forum yang penyelenggaranya siapa penyelenggaranya siapa penyelenggaranya tadi hijrah Jakarta hijrah Jakarta hijrah Jakarta jadi sampai saya ini lama-lama banyak sekali orang yang datang dan tidak semua saya kenal saya sama Ustadz Lamer sendiri walaupun sudah berhai-hai bertemu secara fisik baru hari ini dan saya sempat kasih kopi Palembang dan mie goreng dan mie goreng Aceh tapi bukan minyak goreng mie goreng bukan minyak goreng what's up ini orang heran buzzernya kok itu-itu aja katanya ada lagi nih buzzer baru Reza Logik kemudian gimana dengan Nafi Tersempat diundang di RH yang mana berita ditangkap atas penculikan anak-anak klarifikasi channel congkruk udah update gimana ini jangan sampai RH nama baik rusak karena isu-isu seperti itu jadi saya sudah katakan tadi sama dera sekalian tadi saya bacakan berita yang mengutip ekokun tadi tantangan saya sederhana percaya saya Refri Harun atau percaya ekokun tadi ya kan tentu ketika saya ngomong begitu saya akan mengatakan apa yang dikatakan ekokun tadi dengan menggunakan bahasa kabarnya ya kan ini kan menggunakan bahasa yang ngambang kabarnya gak tau kabar dari siapa itu semuanya hoax ya kan jadi 7 juta hoax ya kan kemudian rekayasa Refri Harun dan Habibar hoax ya anak itu memang pernah diinterview oleh Refri Harun tetapi saya sendiri ya kan diperkenalkan oleh Ustadz Dewa kalau orang tersebut baru keluar dari lapas dan dilapas dan dia yaitu bom Bali eh bom apa bom Sarina pelaku bom Sarina dan pembakaran Ustadz Uje kan menarik kan untuk diwawancari sebagai narasumber ya kan tentu yang kita tanya kan aspek-aspek kenapa dia melakukan itu ya kan apa yang menggerakkan dia sekarang sudah tobat apa enggak ya kan tentu dia menceritakan dalam perspektif dia Ustadz ya kan nah namanya dalam perspektif dia ya kita tidak bisa mengecek kebenarnya sama seperti Ustadz ngomong tentang katakanlah Ustadz ngomong macam-macam yang datang tadi Amidan dan lain sebagainya saya kan tidak bisa ngecek apakah memang datang semua atau enggak karena Ustadz menyebut 150 saya juga enggak bisa ngecek apa benar jumlahnya 100 berapa 100 sekitar 100 sekitar 100 ya kan nah jadi karena ada beberapa hal yang kita serahkan pada subjektifitas narasumber untuk menjawabnya oke apalagi menyangkut pengalaman hidup yang bersangkutan kalau saya tanya Tad mana hal yang paling berkesan mengapa Ustadz bisa berubah pikiran karena begini-begini wah enggak mungkin salah itu kan itu subjektifitas ya tapi sekali lagi one thing falseware apakah Anda percaya Refli Harun merekayasa sebuah podcast ya kan untuk kepentingan seseorang dan membayar seseorang once again percaya Refli Harun atau ekokun tadi dalam soal ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari saya Ustadz silahkan closing statement terima kasih sahabat Refli Harun yang senantiasa diramati Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah saya sangat berbahagia sekali bisa datang bersama Bang Refli Harun yang luar biasa semoga ini menjadi satu bagian yang bisa memberikan pencerahan lah seperti apa sebetulnya kita terbuka terhadap istilah-istilah Islam sehingga kita menjadikan istilah-istilah itu sebagai satu yang biasa kita bicarakan itu saja sebetulnya poinnya sehingga kita tidak lagi alergi terhadap istilah-istilah Islam itu saja sebetulnya terutama dalam hal ini adalah khilafah oke ya sebenarnya selesai kita hargai juga ada yang mengatakan ganti saja istilahnya biar orang tidak alergi duluan ya kan itu soal lain yang bisa kita diskusikan sama seperti bahasa Jawa Wagyu itu kalau terjemahan bahasa Indonesia nya apa Wagyu itu kagok tapi belum tentu juga cocok ini Wagyu ini orang ini kan belum tentu kadang-kadang itu kan punya nilai rasa sendiri kan oke ya sahabat-sahabat sekalian itu saja mudah-mudahan ini bermanfaat podcastnya sudah malam terima kasih yang masih menonton dan juga terima kasih yang sudah mendengarkan klarifikasi saya gak perlu banyak-banyak klarifikasi itu ya karena kalau makin diklarifikasi makin hard tapi once again percaya saya atau percaya ekokun tadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciaaa